Pasca penangkapan Bupati Bandung Barat Abu Bakar oleh KPK, DPD-PDIP Jawa Barat tetap mendukung pencalonan istri Abu Bakar, Elin Suharliah, sebagai calon Bupati Bandung Barat. Abu Bakar sendiri menjadi tersangka kasus suap yang uangnya disinyalir untuk mendanai kampanye Elin. PDIP juga menyangkal kasus Abu Bakar ada sangkut pautnya dengan partai. Ditemui di sela-sela rapat terbatas antara kader PDIP di DPC-PDIP, Kabupaten Bandung Barat Minggu Siang, Sekretaris DPD-PDIP Jabar, Abdi Yuhana, menyatakan tetap mendukung pencalonan Elin Suharliah sebagai calon Bupati. Dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2018-2023, PDIP berkomitmen akan terus berjuang menghantarkan pasangan Emas, Elin, dan Maman ke kursi Bandung Barat 1 dan 2. Langkah-langkah ini seperti ini, yang mengkonsolidasikan intergalan dulu. Selama ini, DPC-PDIP berjuang kapal kursi Bandung Barat beraksin untuk bikin program langkah-langkah seranjutnya untuk mengkonsolidasikan baik internal, dan juga tim kemenangan daripada masing-masing. Seperti diketahui, suami Elin, Abu Bakar yang menjabat sebagai Bupati, ditangkap KPK atas dugaan penerimaan uang suap dari sejumlah kepala dinas. Uang suap ini disinyalir akan digunakan untuk pendanaan kampanye sang istri dalam pemilihan Bupati Bandung Barat. PDIP sendiri sudah memecat Abu Bakar sebagai kader partai. PDIP juga menegaskan bahwa kasus korupsi Abu Bakar tidak ada sangkut pautnya dengan partai, dan tidak akan mempengaruhi raihan suara PDIP di Kabupaten Bandung Barat. Tresna Pamungkas, Kabupaten Bandung Barat.